Intro Beginilah kondisi mobil sedan yang ditumpangi oleh dua orang pemuda setelah menabrak truk tronton yang sedang parkir di pinggir jalan raya Ngawi menuju Solo tepatnya masuk desa Gerudo kecamatan kota Ngawi Mobil sedan tersebut kondisinya rusak parah Sandra Tian Diswara, 22 tahun pengemudi mobil sedan warga desa Dempel kecamatan Genengawi dan rekannya Nartono, 22 tahun warga desa Tempuran kecamatan Paron Ngawi yang mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit Atin Husada Ngawi Kedua korban mengalami luka cukup serius akibat terjepit bodi mobilnya yang ringsek Peristiwa bermula saat mobil sedan yang ditumpangi oleh kedua orang pemuda ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Solo menuju Surabaya Sampai di lokasi kejadian mendadak mobil yang dikemudikan oleh Sandra Tian disuara oleng ke kiri dan menabrak bagian depan sebelah kiri truk tronton yang sedang parkir di pinggir jalan raya Kecelakaan ini diduga akibat pengemudi mobil sedan yang dalam kondisi mabuk karena terpengaruh minuman keras Setelah sini petugas ada, baru saya datangin menolong Dari sana kan? Tidak ada di sana kan? Itu perkiraan gimana Pak? Ya parah Pak, tangkir lain sudah mati tadi Itu ngantuk atau gimana Pak? Waktu ditanya itu jujur mereka habis mabuk mas Oh gitu? Alkohol ya Ada berapa orang Pak? Dua orang Dua orang Kondisinya gimana Pak tadi Pak? Kayaknya berkritis mas Yang sopirnya berkritis Tadi Bapak sempat menolong gitu Pak? Ya, sempat terjepit ini Pak Sempat terjepit di dalam Pak? Ya Sempat terjepit di sini Polisi yang datang ke lokasi kejadian melakukan olah TKP Untuk mengevakuasi mobil sedan yang ringsek, polisi mengarahkan kendaraan derek Polisi juga langsung membawa sopir truk tronton pengangkut bata ringan tersebut Ke kantor unit lakal lantas polores Ngawi untuk dimintai keterangan Dari Ngawi, Adi Susilo, GRTV Ganda Revolusi Multimedia Dari Ngawi, Adi Susilo, GrTV